Info gempa bumi di Kalimantan Timur hari ini, gempa beruntun mengoncang sejumlah wilayah di Kalimantan Timur sejak tanggal 15 September tahun 2024 hingga hari ini tanggal 16 September tahun 2024. Gempa pertama berpusat di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, dengan magnitudo 5,6 pada minggu 15.09 malam sekira pukul 20.08. Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik gempa mengoncang sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Akibat peristiwa tersebut ribuan warga panik Kaltim berhamburan menyelamatkan diri ke tempat-tempat yang tinggi. Nampak sejumlah warga berbondong-bondong melakukan evakuasi mandiri dengan gunakan mobil pick-up untuk menghindari terjadinya tsunami. Nampak juga pasca gempa barang-barang di pertokohan porak-poranda akibat guncangan gempa tersebut. Terlihat juga pantau terkini pasca gempa beruntun di Kalimantan Timur, tanggal 16 September tahun 2024. Terpantau kondisi terkini Pantai Derawan Kabupaten Berau Kalimantan Timur, alami gelombang tinggi hingga mencapai kurang lebih 5 meter. Terjadi gelombang tinggi hingga 5 meter Pantai Derawan, ucap salah satu petugas keamanan setempat. Namun belum diketahui dampak yang ditimbulkannya warga pun disarankan agar tetap waspada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan data resmi BMKG Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, di guncang gempa bumi bermagnitudo 5,6 yang berlokasi di darat dengan pusat gempa di 147 km arah Tenggara Kabupaten Berau, pada kedalaman 11 km pada minggu 15.9 malam. Dengan memperhatikan lokasi epicentrum dan kedalaman hipocentrum, gempa bumi yang terjadi di Kalimantan Timur merupakan jenis gempa bumi dangkal diduga akibat aktivitas sesar mangkalihat, kata Kepala Stasiun Geofisika Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Balikpapan Rasmit kepada Antara, di Balikpapan. Minggu, sesar mangkalihat, menurutnya, merupakan salah satu sesar aktif dengan panjang hingga 100 km, sesar tersebut melintasi Kabupaten Berau. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan, gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik, trus fault, ujarnya. Rasmit mengatakan gempa bumi sesar mangkalihat itu diawali gempa magnitudo 4,1 pada pukul 19.28 Wita, kemudian, dilanjutkan gempa M5,6 sekitar pukul 21.08 Wita. Hingga saat ini, tercatat sudah 10 kali gempa bumi susulan, katanya. BMKG Balikpapan meminta masyarakat tetap waspada menyusul potensi gempa susulan masih dapat terjadi hingga Senin, 16.09, pukul 1 Wita sampai pukul 3 Wita. Gempa bumi itu berdampak dan dirasakan masyarakat di daerah Berau, Tanjung Redep, Teluk Bayur, Tanjung Selor, Tarakan, bulungan dengan skala intensitas 3 sampai 4 MMI. Skala itu, lanjut Rasmit, bila siang hari dirasakan oleh orang yang berada di dalam rumah. Hasil pemodelan menunjukkan gempa bumi itu tidak berpotensi tsunami, tegas Rasmit. Oleh sebab itu, Rasmit mengimbau masyarakat agar tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang muncul tanpa sumber resmi BMKG. Untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa, kami meminta warga memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan. Pemeriksaan itu dilakukan sebelum warga kembali ke dalam rumah. Demikian Rasmit.